Hai semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrolin Fotografi bersama Frame of Fotografi. Senang banget nih hari ini gue, Panisa, bisa nemenin kalian nih Sobat Jeprat yang pastinya dimanapun kalian berada buat ngobrolin hal-hal seru seputar fotografi. Nah, di episode kali ini Ngopi bakalan ngobrolin tentang how to get best result for every dream wedding fotografi bersama Bang Awe. Halo Bang Awe. Halo Vanessa, mana kabarnya nama gue Awe? Cek, oh biasa dipanggil juga Ariastasutan. Sorry. Oke. Oke, gimana gimana, Vanessa? Nah, Bang Awe, FOP angkatan berapa nih Bang? Ingat ya Bang? Oh iya, kalau FOP, gue angkatan berapa ya? Kalau misalnya di kampus, gue angkatan 99. FOP sendiri, kapan ya? Angkatan pertama kali ini. Oh, angkatan pertama ya Bang Awe. Wah, jauh juga ya sama kita. Aku angkatan 12. Angkatan 12. Oh, dulu namanya masih FOP kali ya? Dulu masih ada Vivo atau sejenisnya gitu kan. Sekarang mungkin udah jadi FOP. Wah, iya nih. Oke. Bang Awe nih sekarang spesifikasi fotografinya tuh ke arah jenis fotografi apa sih Bang? Kalau gue itu lebih ke wedding photography. Nah, kalau misalnya untuk pernikahan, kalau misalnya misalnya lihat orang kondangan secara fotografinya tuh, eh fotografernya tuh, nah gue tuh berkecebung di bedang itu. Begitu. Oke. Berarti spesifikasinya wedding photography lah ya Bang? Ya, spesifikasi. Oke. Nah, selain itu tuh Bang Awe lagi ada kesibukan apa sih Bang? Selain jadi wedding photographer? Kalau kesibukan sekarang itu masih rutinitas itu masih gini aja sih. Jadi abis Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu gue motret. Senen, Selasa, Rabu, Kamisnya gue ngedit foto atau bisa juga gue ketemu sama klien. Paling cuma itu-itu aja sih selama beberapa tahun ini gitu Bang. Paling sekarang yang gue lagi glutinitas itu masih di bidang fotografi juga, tapi di fotografi fashion sama ke wedding organizer. Itu aja. Nah, oke. Kita bakalan langsung ngebahas aja nih tentang wedding photography. Nah, Bang Awe tuh sejak kapan sih Bang terjun ke dunia wedding photography? Boleh cerita nggak sih Bang? Awalnya gimana sih Bang Awe terjun ke wedding? Kalau terjun di wedding dunia photography itu, pertamanya sih gue suka foto. Kan dulu kan jurusan fisik ya komunikasi lebih ke jurnalistik. Jadinya memang ada fotografi untuk jurnalistik itu kan untuk yang cari momen untuk berita-berita di fisik. Nah, itu dulu gue pertariknya itu suatu gue tuh ngeliat foto, apa ya, cuma foto tangan doang sih. Cuma foto tangan cuma gimana ya, kayak soulful gitu. Di situ gue jadi pengen belajar fotografi lebih dalam tuh, di situ tuh. Nah, itu turjun dari dunia photography itu dari tahun 2002 sampai ke 2004, kalau untuk belajarnya. Tapi kalau misalnya untuk ke wedding photography-nya, gue mulai ngeglutin itu secara profesional 2009. Berarti awalnya tuh gara-gara ngeliat si foto tangan itu ya? Iya. Dulu kan kalau misalnya orang, dulu kan masih manual ya, jadi cuma kayaknya orang bisa motret tangan tapi kelihatannya hitam putih gitu, kayaknya keren banget gitu dulu gue bilang gitu. Jadinya gue pengen belajar aja kayak gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya, gak ini-ini banget. Tapi kalau misalnya ke fotografi wedding-nya, itu karena gue capek dulu ngejar-ngejar berita gitu. Jadi waktu gue lagi ngejar-ngejar, apa namanya, kayak misalnya gue harus motret artis atau public figure gitu kan, kan kita tuh harus nunggu dulu tuh, nunggu lama gitu kan. Terusnya kadang kalau waktu itu gue motret demo gitu kan, kayaknya effortnya tuh ngeri banget gitu kan. Banyak barang-barang berseluruhan terbang-terbang gitu kan. Nah disitu gue mikir, aduh gue pengen motret yang orang senang aja kalau ngeliat fotonya gitu kan. Orang ketawa, orang sedih karena bahagia gitu-gitu aja. Yang ada, yang ada apa namanya, yang ada rasanya, ceritanya gitu kan, story-nya gitu. Dari situ sih akhirnya gue ke wedding photography gitu. Jadi karena milihnya tuh, karena telurnya itu terjadwal gitu ya Bang, nggak kayak foto jurnalistik yang kita harus kejar-kejaran gitu ya. Iya gitu juga sih. Bukan terjadwal sih kadang. Maksudnya, kalau misalnya dulu kita harus ngejar seorang public figure yang benar-benar terkenal banget kan, lo datang dulu ke tempat dimana dia lagi apa namanya, manggung atau misalnya dia lagi ada di tempat syuting gitu kan. Kan lo nggak bisa langsung wawancara, nggak bisa langsung motret kan disitu kan. Lo harus nunggu dulu sampai dia keluar, kalau misalnya begitu. Jadi itu waktunya tersita banget kayaknya. Kadang gue datang dari jam 7 pagi, itu gue baru bisa motret, dia tuh makan siang dulu sama keluarganya gitu kan. Sampai jam 1, jam 2 gue baru bisa motret. Itu juga cuma berapa exposure udah gitu. Ya gitu. Pulang aja udah gitu. Kayaknya nggak ada ininya aja. Nggak ada apa namanya, nggak ada senang-senangnya gitu deh kayaknya. Nah, terus kalau wedding photography tuh ada jenisnya gitu nggak sih, Bang? Justru kalau wedding photography tuh, kalau menurut gue tuh kumpulan dari berbagai macam jenis foto ya, kalau menurut gue sih. Jadi kalau di wedding photography tuh ada yang namanya foto komersil juga kayak misalnya motret cincin atau lo motret detail-detail gitu kan. Lo harus butuh kemampuan foto komersil yang bagus juga gitu kan. Kayak lo harus pakai lensa yang lebih makro atau enggak. Ada namanya foto support juga, dimana lo bener-bener ngejar momen gitu kan. Kalau misalnya yang lo foto itu adalah seorang public figure atau kakalan negara kan, dia itu kan bener-bener nggak nunggu momen. Dia kan itu kan emang lepas gitu aja dan kita harus ngejar momennya gitu kan. Atau juga ada namanya foto potret dimana lo harus motret nganten dengan beauty suit-nya yang bagus kayak gitu. Terus ada foto, kadang juga di wedding photography kalau di luar negeri tuh ada namanya foto nude juga ada gitu kan. Kalau disebutnya tuh bulldoer gitu kan. Atau bahasanya apa ya? Itu bahasa perandi sih. Gue enggak nganggap gitu. Tapi kalau itu lebih tren di sana sih. Kalau di sini kayaknya nggak terlalu tren. Begitu kan misalnya. Oke. Terus gimana sih cara Bang Awe buat tentuin konsep fotonya itu mau gimana sih dalam konteks wedding photography ini? Atau misalnya kayak Bang Awe tentuin konsepnya itu waktu di lapangan aja gitu Bang? Atau Bang Awe kayak searching-searching dulu gitu? Bikin mood board dan lain-lainnya. Iya, iya. Kalau misalnya wedding photography kebanyakan sih sekarang lebih ke on the spot sih ya. Jadi kalau misalnya emang lu udah di hari H, lu emang udah harus siap motret gitu kan. Tapi memang biasanya sebelumnya itu sehari atau dua harinya itu gue kadang sering lihat mood board juga. Kadang juga misalnya kalau yang moodnya lagi high ya. Gue juga sering cari dari Pinterest, dari foto-foto yang teman-teman fotografer lain yang udah ada di Instagram. Kadang kayak gitu sih. Jadi sering tuker pikiran sama fotografer lain terus sering lihat foto-foto bagus di foto lain tuh kayaknya juga ngebantu banget tuh. Tapi biasanya tuh sebelum hari H biasanya. Kalau misalnya udah hari Hnya ya udah, udah on the spot aja gitu. Udah eksekusi. Oke, kan biasanya kan, ini ya Bang ya, apa kalau foto wedding tuh biasanya tuh kayak ibaratnya semuanya sama gitu. Momennya misalnya waktu hijab kabul, waktu si salamannya itu. Nah, itu tuh biasanya Bang Awe bikin foto itu jadi beda tuh gimana sih Bang wedding fotografinya gitu? Bikin foto itu jadi beda itu kalau gue itu emang banyak sih. Kebanyakan emang ngomongnya itu-itu aja sih ya. Jadi kebanyakan emang orang ambilnya dari situ-itu aja. Tapi kadang kalau misalnya gue ngambil inspirasi dari fotografer lain, itu gue bisa, eh itu biasanya gue selalu ATM gitu. itu amati tiru modifikasi gitu kan. Cuma gitu-gitu aja sih. Jadi tiap hari emang kerjanya emang cuma ngeliat foto doang sih sebenernya sih. Terus kalau misalnya udah dieksekusi, liat keadaan, liat tempatnya. Kalau misalnya emang fotonya itu beda, pengen beda, itu biasanya kita juga harus dapet moodnya yang gimana ya? Dari makeupnya oke, pengantinnya cantik, keren, terusnya mau diarahin gaya juga, venue-nya oke. Itu udah pasti hasil foto minimal ya bagus lah gitu. Berarti kadang-kadang ide-nya spontan aja gitu ya Bang? Iya, spontan aja. Di on the spot aja sih kayak gitu. Pernah nggak sih Bang ngalamin hal-hal yang menarik gitu waktu ngedirect gitu misalnya kayak pengantinnya emang seru atau apa namanya, ya ada hal-hal yang unik gitu nggak sih Bang? Selama Bang Awai foto nih udah lama ini. Kalau unik sih, kalau menurut gue semua pengantin itu unik sih gitu. Hampir semua pengantin itu unik. Tapi yang berkesan itu sedikit, biasanya kayak gitu gitu. Jadi kalau misalnya emang pengantin yang benar-benar unik dan berkesan itu kadang kalau misalnya emang kedekatan lu sama mereka itu emang benar-benar close, intimate. Udah gitu lu udah kayak kenal banget kayak sama temen sendiri gitu. Akhirnya setelah foto itu juga masih sering jalan bareng, sering kontek, kayak gitu-gitu aja sih sebenernya. Terus kalau misalnya emang lu bisa, kalau dulu gue sering dapet pengantinnya itu, sering diajak wedding keluar gitu. Nah kalau disitu tuh kita emang udah benar-benar close banget. Jadi dua atau tiga hari sebelumnya itu, kita emang udah benar-benar sering ngobrol, makan bareng, baru pas hari Hanya jadi kita nggak canggung. Maksudnya kayak gitu sih. Kalau gue. Itu sebagai tips juga tuh ya Bang, sebelum kita foto, diajak hangout dulu gitu ya, biar deket. Biasanya pengantinnya nggak jake hangout sih, biasanya. Oh iya? Iya, biasanya gitu. Jadi kalau misalnya emang kalau mau foto ke, kalau dapat order ke luar daerah atau ke luar negeri itu kan, biasanya kan kita nggak langsung di hari Hanya, langsung kita motret kan. Kadang kita juga pitching lokasi juga gitu kan, seri tempatnya juga kan. Jadi dua atau tiga hari sebelum hari Hanya, biasanya kita udah ada di venue, biasanya gitu. Dari tempat sana. Oke, terus Bang Awe tuh pernah nggak sih ketemu sama kliennya, yang permintaannya tuh kadang-kadang rumit-rumit gitu. Dan Bang Awe tuh cara ngatasin klien kayak gitu tuh gimana tuh, Bang? Kalau pengantin yang mintanya rumit, itu biasanya gue tawarin untuk memberikan mood board-nya dia sendiri. Biasanya gitu. Kalau misalnya emang mereka punya mood board-nya atau punya referensi foto lain, biasanya itu dikasih ke gue. Biasanya gue juga minta sih kayak gitu sih. Biar supaya mereka tuh tahu apa hasilnya nanti yang akan gue foto gitu kan. Dan gue juga bakalan ngasih apa yang mereka mau dulu pertamanya. Setelah itu baru nanti idealismenya kita sendiri kayak gitu aja sih. Gitu. Oke, oke. Nah terus biasanya alat-alat yang kebutuhkan buat wedding photography itu apa aja sih Bang? Sama aja kayak foto pada umumnya atau kayak ada alat-alat yang khusus kah gitu? Kalau untuk wedding photography itu tergantung stylenya fotografernya. Biasanya tuh kalau misalnya emang fotografernya itu lebih bersifat dokumentatif, itu mereka tuh lebih banyak alat. Biasanya mereka tuh bawa kamera yang emang standarnya untuk dokumentasi kayak misalnya lensa 24-70, lensa-lensa yang satu jagat dan lampu-lampu kayak misalnya lampu-lampu untuk studio, background studio, terus beberapa kru untuk menjaga alat mereka, terusnya videonya juga. Agak lebih banyak sih kalau misalnya sifatnya dokumentatif. Tapi kalau misalnya fotografer yang emang stylenya candid, atau lebih ke casual, mereka tuh biasanya emang alatnya ya paling cuma satu-dua lensa sama kamera itu aja sih. Cuma seperti mereka tuh kayak namu gitu. Biasanya seperti itu kalau sekarang. Jadi tergantung emang tergantung dari style fotografernya sendiri. Kalau misalnya menurut gue tuh. Kalau Bang Awe sendiri, tipe yang mana di Bang? Kalau gue lebih ke semi-candid. Jadi kalau misalnya gue itu lebih apa namanya, memberikan candid ke pengantin, udah gitu juga memberikan dokumentasi ke keluarga pengantin. Biasanya begitu. Jadi semuanya gue mix gitu. Jadi emang gue tuh punya orang dokumentasi sendiri dan orang candid sendiri. Biasanya kayak gitu. Jadi waktu lagi nanti hasil fotonya, kadang kan ditanyain tuh sama keluarga atau orang tua. Kenapa kok fotonya cuma dipotong setengah. Kadang kan kalau kredit gitu kan. Atau cuma setengah mata gitu kan. Kadang orang tua kan nggak suka. Tapi pengantin pun nggak terlalu suka main dokumentasi. Cuma foto yang cuma lurus, foto bersama, itu kadang pengantin juga ya cuma begitu aja juga makanya pun juga bisa dia bilang gitu kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka itu biasanya gue pake dua style itu. Dokumentasi dan candid. Biasanya kayak gitu. Jadi kayak sesuai kebutuhan klien aja gitu ya Bang ya? Iya. Tapi kalau Bang Awe menyediakan dua-duanya gitu ya? Iya betul. Kalau gue sih, sebisa mungkin kita harus bisa semua jenis foto di dunia wedding photography ini. Kalau menurut gue. jadi nggak harus lo bisa candid doang. Nggak harus lo bisa wedding photography doang. Karena zaman sekarang ini kan kadang foto itu nggak kayak dulu kan. Sekarang ada video yang lebih lebih fotografis. Ada foto yang lebih cinematic. Kayak gitu. Jadi semuanya sekarang mulai campur-campur. Jadi emang kita emang harus bisa semua jenis foto. kalau menurut aku. Cih aku cek. Oke. Terus kan wedding photography biasanya kan venue tuh ada yang indoor sama outdoor ya Bang ya? Kalau Bang Awe tuh lebih suka yang indoor atau outdoor tuh Bang? Kalau gue sebenarnya suka yang kalau misalnya secara pribadi sih gue lebih suka yang indoor. Karena ruangan di dalam ruangan nggak panas adem gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk motret gue lebih suka yang cahayanya cukup. Which is outdoor itu lebih cukup gitu kan. Nah kalau misalnya untuk suka apa enggaknya itu emang sebenarnya sih itu apa ya namanya? nggak bisa dibilang suka apa enggak ya. Sekarang emang semuanya outdoor-indor. Kadang venue juga ada semi-outdoor ada semi-indoor setengah outdoor setengah di dalam gitu kan. Jadi emang kita emang ya itu tadi emang harus bisa ke situ. Menurut Bang Awe lebih susahnya yang mana tuh Bang? Indoor atau outdoor? Kalau untuk motret itu lebih susah di lebih susah di outdoor kalau menurut gue. Karena handicapnya itu banyak gitu kan. Kalau misalnya di indoor itu kadang lu cuma dapat gelap doang. Kamera sekarang ini kan udah bisa mengatas itu kan. Apalagi sekarang namanya iPhone 13 itu aja bisa terang banget kan. Apalagi kamera kan sekarang. Tapi kalau misalnya di outdoor lu bisa ketemu trik matahari yang buat lu jadi kayak gini. Terus handicap badan apa handicap tempatnya juga beda-beda. Ada misalnya di air terjun. Kalau misalnya lu kena air itu kan agak susah tuh fogging-nya itu kan. Apalagi kalau misalnya lu tempat kayak di pantai. Betanya aja sih enak. Tapi kalau motret susah banget di pantai itu. Kameranya juga bahaya. Harus kayak gimana kan. Treatmentnya. Kayak gitu deh. Lu ngejar-gjar saat pam kalau misalnya kita motret. Itu bener banget ya. Iya. Sebenarnya kayak kita mungkin liatnya kalau outdoor tuh bagus gitu ya. Backgroundnya banyak gitu kan. Tapi ternyata susah ya Bang ya. Susah sih kalau outdoor sih kalau menurut gue. Gue kalau misalnya pre-wedding ke katakanlah lu liat kalau misalnya foto orang di Singapura dulu tuh waktu belum pandemi. Keren-keren aja kan. Kayaknya gampang-gampang aja kan. Tapi kan lu gak tau kalau lu disitu tuh kalau lu dari satu tempat yang patahnya kan jalan kan. Lu kadang geret-geret apa namanya tas. Kadang lu masuk ke Marti lu dilihatin banyak orang pakai tas gede bawa kamera gitu kan. Dan lu gak bisa bawa orang banyak biasanya. Paling lu cuma berdua memake up artis kalau gitu tuh. Nah itu kan handicap-handicap yang agak berat juga itu di luar ya. Kalau di dalam negeri bisa-bisa lu juga kadang ya tadi-tadi lu di tempat yang umum parada umum masih dikejar satpam. Ditanyain lah ini itu. Kadang-kadang gitu deh. Tapi sekarang kayaknya udah gak terlalu kayak dulu sih. Kalau di Tengah Kota kayaknya udah gampang-gampang aja sekarang. Udah lebih fleksibel gitu ya. Iya udah lebih fleksibel gak kayak dulu. Nah Bang Awai tuh kan bertim ya Bang ya. itu timnya ada berapa orang tuh Bang? Kalau gue timnya Keep Small ya. Jadi gue cuma dua videographer satu sekalian ngedit videonya sama fotographer satu sekalian ngedit fotonya. Udah gitu ada admin satu. Jadi satu, dua, tiga, empat. Lima orang. Menurut Bang Awai idealnya tuh berapa sih Bang kalau tim wedding photography ini? Wedding photography itu idealnya itu ya menurut gue sih harusnya gak terlalu besar ya. Kecil-kecil aja sih. Kalau bagi gue itu tim yang kecil itu jadi bisa buat lo fleksibel. Jadinya lo bisa bener-bener apa ya namanya? Gak mumet, gak rumit gitu kalau bagi gue sih. Bagi gue tuh kalau misalnya lo gak bisa kasih makan tim lu dari dua loyang pizza berarti tim lu tuh udah terlalu besar bagi gue gitu. Oke. Berarti ini aja ya apa biar fokus aja gitu ya Bang ya? Iya betul. Untuk fokus ya. Tapi kalau misalnya untuk yang freelance yang untuk foto disini banyak. Tapi ya sistemnya kayak gitu freelance. Kalau misalnya untuk timnya kita tetap kecil. Tim yang untuk memanaj semua freelance itu. Tim intinya gitu lah ya Bang. Iya betul. Core timnya. Nah oke. Terus kan pas momen acara wedding lagi berlangsung nih Bang. Itu tuh gimana sih caranya supaya kayak detail-detail kecil itu yang sebenarnya berharga itu bisa kita dapet gitu. Kalau untuk detail kecil itu pertama kan sebelum wedding itu kan lo ada namanya technical meeting. Nah disitu lo bisa sampaikan detail-detail apa aja yang harus dibawa pengantin tuh. Kayak misalnya undangan, sepatu, baju. Itu memang harus diomongin. Kalau enggak kadang pengantin lupa tuh. Nah suatu hari hanya yang paling penting lo lakuin itu di wedding photography tuh lo datang paling pagi. Gitu. Dimana pengantin masih masih belum pakai baju pengantinnya. Jadi masih bisa diminta sepatunya, bajunya, cincinnya, detail undangannya. terus kalau misalnya emang udah rapih dekorasinya lo bisa ambil dekornya, gedungnya, venue-nya. Terus sama detail-detail kecilnya tuh kayak misalnya apa ya namanya, pengantin yang masih sibuk sama kegiatan pagi-paginya. Kayak gitu. Jadi emang lo harus benar-benar datang lebih early. Jadi kalau foto wedding tuh gak hanya waktu mereka melaksanain wedding-nya aja gitu ya Bang. Jadi behind the scene-nya juga gitu ya. Iya gitu. Jadi tergantung konsepnya lagi tadi. Kalau misalnya emang foto lo mau lebih ada storytelling-nya, biasanya tuh fotografer tuh datangnya tuh emang benar-benar di pagi untuk ngambil behind the scene-nya juga, BTS juga, candid moment-nya juga. Kadang pengantinnya pas lagi baru bangun juga ada yang udah ngesut kadang gitu. Jadi emang tergantung output akhirnya nanti gitu. Bang Awe, ada tips gak sih atau kayak persiapan khusus gitu sebelum motret? Kalau persiapan khusus sih apa ya? Kalau persiapan khusus sih jangan lupa sarapan. Harus itu ya Bang. Betul. terus jangan lupa apa namanya praktis karena kan praktis make perfect juga kan. Terusnya apa ya? Kalau gue sih gak terlalu ribet ya kalau misalnya untuk coding fotografi untuk persiapan sebelum moto ya. Gue tuh lebih oh ya kalau gue lebih preparasinya tuh lebih banyak nulis di SOP. Kadang lo udah persiapin SOP lo sebelum motret tuh. Jadi apa aja SOP yang harus dibawa. Terus segerinya jangan sampai lupa detil-detil yang kecil. Kadang gue juga tulis tuh apa aja yang harus kita foto. Terus permintaan khusus pengantin. Itu biasanya kita review sehari sebelum wedding. Biasanya gitu. Jadi bikin to-do list gitu lah ya Bang. Apa yang harus di-cet dibawa-bawa gitu ya. Betul. Karena kan kalau misalnya Sabtu menuju tuh kan gak cuma satu-dua pengantin kan biasanya kan ada dua atau tiga pengantin dan itu juga emang bener-bener ngebagi tim ngebagi gear sama ngebagi akomodasi itu kan emang agak rumit kalau misalnya agak rame. Jadi emang bener-bener harus ada SOP-nya. Oke. Nah ini last question nih Bang. Ada tips atau saran gak buat kayak kita-kita nih yang mau banget belajar wedding photography dan mungkin kedepannya pengen jadi wedding photographer gitu. Tips atau sarannya ya. Tips atau sarannya itu kalau menurut gue sih kalau mau jadi wedding photographer tuh lo emang harus bener-bener banyak practice. Lo bener-bener harus banyak punya networking di dalam wedding photography dan lo juga harus punya satu atau dua orang yang membuat lo effort menjadi wedding photographer. Kalau gue biasanya tuh satu atau dua aja. Setelah itu jangan terlalu banyak nanti lo pusing sendiri mau jadi wedding photography atau wedding yang lain gitu. Soalnya kan spek-speknya banyak. Oke. Wah. Mantap-mantap nih. Wah. Jadi seru banget sebenarnya pembahasan kita tapi sayangnya cuman bisa sampai sini podcast kita. Pastinya ini insightful banget ngobrol kita sama Bang Awe hari ini. Thanks to Bang Awe yang kecewakan yang udah mau hadir di ngopi episode 4 kali ini. Terserah terus ya Bang Awe. Sama-sama Panissa. Thank you so much buat Sobat Jepret yang udah mau dengerin podcast ngopi kali ini. Salam Jepret. Dadah. Dadah.